Sederalun sebuah bom meledak di Surya Utara pada selasa 24 November yang menewaskan sedikitnya 5 warga sipil dan 18 lainnya luka-luka. Serangan itu menargetkan satu unit kendaraan bermuatan bahan peledak di distrik Albab Provinsi Aleppo. Selain korban jiwa, kerusakan material juga dilaporkan terjadi di daerah tersebut. Saat ini, pasukan keamanan setempat sedang mengevaluasi dugaan bahwa kelompok teror YPG atau PKK berada di balik serangan di kota yang terletak dekat perbatasan selatan Turki. Dalam lebih dari 30 tahun kampanye terornya melawan Turki, PKK yang diklaim sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan UAE dan bertanggung jawab atas kematian hampir 40 ribu jiwa termasuk wanita, anak-anak, dan bayi. Terima kasih telah menonton!